Kita semua pasti sudah tahu bahwa ceker ayam mengandung tulang, kulit, tendon, dan tidak ada otot. Sehingga ceker ayam banyak mengandung mineral seperti kalsium, magnesium, kalium, dan fosfor. Selain itu juga, ceker ayam mengandung glukosamin, yaitu kandungan yang dapat mendukung kekuatan sendi, sehingga kita terhindar dari penyakit radang sendi atau nyeri sendi. Dalam The Branch Kitchen kali ini, kita akan memasak ceker ayam pedas. Check this out! First thing first, kalian harus membersihkan ceker ayamnya. Ingat, membersihkan ceker ayam harus dengan air mengalir agar kuman-kumannya hilang. Bukan sulap, bukan sihir. Cah! Iris kasar jahe yang kemudian akan kita rebus dengan ceker. Diriskan ceker dan ambil 2 sendok makan air rebusan ceker ayam. Untuk bumbu halusnya, saya gunakan cabai keriting, cabai rawit, bawang putih, bawang merah. Untuk ukurannya sesuai selera ya. Ada yang saya rajang kasar dan ada juga yang saya blender halus. Cara masaknya gampang banget. Pertama-tama, tumis bumbu yang telah kita rajang kasar. Tumis bumbu hingga mewangi. Setelah bumbu wangi, kita masukkan cabai yang telah kita blender. Masukkan garam dan kaldu jamur. Saatnya masukkan ceker. Aduk merata ya. Masukkan 2 sendok air rebusan ceker tadi. Agar tampilannya jadi lebih cantik, saya masukkan daun bawang. Ceker ayam pedas kita siap disantap. This is it! Ceker ayam pedas ala The Branch Kitchen. Ini super pedas dan enak banget. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. See ya!